Stikas Bakti Pertiwi Luwuraya Palopo masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun Akademik 2024-2025. Hingga saat ini, proses pendaftaran telah memasuki tahap ketiga dan akan ditutup pada bulan Juli mendatang. Ketua Panitia PMB Universitas Bakti Pertiwi Luwuraya, Amos Leluh, menyampaikan bahwa antusiasme calon mahasiswa cukup tinggi. Tercatat, hingga saat ini sudah ada 315 pendaftaran yang mendaftarkan dirinya. Dari jumlah tersebut, Stikas Bakti Pertiwi Luwuraya ditargetkan menerima sekitar 250 mahasiswa baru yang akan tersebar di 5 program studi. Yaitu S1 Keperawatan, Profesi Nurse, S1 Farmasi, S1 Gisi, dan D3 Farmasi. Untuk sampai saat ini jurusan yang paling diminati itu di S1 Farmasi. Farmasi itu kurang lebih 125. Amos mengajak para lulusan SMA atau calon mahasiswa baru yang masih belum menentukan pilihan untuk mendaftarkan diri di Stikas Bakti Pertiwi Luwuraya. Bagi adik-adik yang lulusan SMA atau calon mahasiswa baru yang mungkin belum menentukan sikap untuk melakukan pendaftaran, sehingga bisa melakukan pendaftaran sesuai dengan informasi kontak yang sudah kami sediakan. Dan tentunya dengan harapan bahwa sesuai dengan cita-cita yang dimiliki, agar kiranya bisa meningkatkan pendidikan untuk menghadapi persaingan dunia kerja ke depan. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran mahasiswa baru Stikas Bakti Pertiwi Luwuraya dapat diakses melalui kontak yang telah disediakan. Stikas Bakti Pertiwi Luwuraya berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi para mahasiswanya. Para lulusan diharapkan dapat bersaing di dunia kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jurnalis Koran Seruya mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.